Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salli ajma'in amma ba'du Rabbi syarali sadari wa yasirli amli wa hlul unqdatan milisani yafgaw gawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat amin ya rabbal alamin anak-anak sekarang kita akan mempelajari materi kita yaitu perilaku terpuji amanah di mata pelajaran akhidah ahlak kelas 4 ini namun sebelum kita belajar tentang itu semua mari kita berdoa terlebih dahulu ya kita awali dengan pembacaan doa pembacaan suratul fatiha dan juga doa kemudian nanti kita lanjutkan dengan sholawat nari ya mari kita berdoa bersama bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi mustafa muhammad salallahu alaihi wa ahli wa sbeli wa salam wa alihi wa suaji wa adhuriya mahala Al-Fatiha. 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 Sekarang kita baca salawat Nariya. Al-Fatiha. 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 kemudian menjaga rahasia dan lain sebagainya seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab ia tidak pernah berhianat dan mengingkari janji perkataannya mengandung kebenaran dan kebaikan orang yang memiliki sifat amanah akan dipercaya oleh orang lain anak-anak jadi intinya adalah orang yang memiliki sifat amanah itu akan dipercaya oleh orang lain kemudian kita lanjut membiasakan diri berperilaku amanah berperilaku amanah dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan perintah guru kemudian menyimpan rahasia teman dan menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita itu adalah contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari perintah guru menyimpan rahasia teman dan menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita itu adalah contoh perilaku amanah kemudian suatu amanah yang diserahkan kepada seseorang apabila dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan kebaikan dan sebaliknya anak-anak apabila amanah itu tidak dijalankan maka akan menghasilkan banyak keburukan kita lanjut beberapa keutamaan dari perilaku amanah adalah sebagai berikut yang pertama keutamaan dari perilaku amanah yaitu sifat amanah ini merupakan ciri-ciri dari orang yang beriman jadi orang yang beriman itu mempunyai ciri-ciri atau mempunyai sifat amanah ini anak-anak kemudian yang kedua sifat amanah adalah sifat yang dimiliki oleh malaikat malaikat itu mempunyai sifat amanah jadi kalau kita berperilaku amanah maka kita ini mengikuti sifatnya daripada sifat malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga keutamaan dari perilaku amanah adalah buah dari perilaku amanah adalah hidup kekal di syurga firdaus jadi orang yang berperilaku amanah nanti akan menempati surga firdaus ya anak-anak mungkin ini saja yang bisa Pak Mukla sampaikan yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu alaih sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati